Intro Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan kami Cornelius Media dalam program Morning Spirit. Dan mau ngawali bacaan rembangan pagi kita hari ini? Mari berdoa. Bapak kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena berkat penyertaan yang selalu Tuhan berikan bagi kami semua hingga saat ini. Terima kasih kami boleh bangun pagi hari ini dan terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Saat ini kami mau belajar firman-Mu, kami mohon tuntunan rohul kudus-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Judul Renungan Pagi kita hari ini, Rabu 16 Maret 2022 adalah kita dipanggil sesuai dengan maksudnya. Dan ayat inti kita terdapat di dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karnianya yang telah dikarniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan ketika Yesus berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang mendebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Mari, ikutlah aku. Penurutan mereka yang tanpa pamrih yang tidak disertai dengan janji upah, tampaknya amat mengherankan. Tetapi perkataan Kristus merupakan sebuah undangan yang memiliki kuasa yang sukar ditahan. Kristus ingin membuat nelayan yang rendah hati ini dalam hubungannya dengan dia menjadi alat menarik orang dari pelayanan kepada setan. Lalu, menempatkan mereka di bawah tugas pelayanan bagi Allah. Di dalam pekerjaan inilah, mereka akan menjadi saksinya, menyampaikan kepada dunia ini kebenarannya yang tidak berbaur dengan tradisi dan ilmu pengetahuan manusia yang menyesatkan. Dengan mempraktikan kebijakannya, dengan berjalan dan bekerja dengannya, mereka akan disanggupkan menjadi penjala manusia. Bekerja dengan tabiat seperti inilah yang sangat diperlukan dewasa ini. Manusia yang mau mengabdikan dirinya tanpa pamrih ke dalam tugas pelayanan kerajaan Allah kepada dunia yang terbaring dalam kejahatan. Dunia ini memerlukan manusia yang berpikir, manusia yang memiliki prinsip, manusia yang senantiasa bertumbuh dalam pemahaman dan pengenalan. Orang yang mahir menjalankan percetakan sangat diperlukan dewasa ini supaya kebenaran dapat memperoleh sayap yang membawanya dengan cepat kepada semua bangsa, bahasa, dan manusia. Pelayan Injil halaman 20 dan 21. Bekerja untuk Tuhan dan untuk keselamatan jiwa adalah panggilan tertinggi dan termulia yang pernah dimiliki atau yang dapat dimiliki manusia. Kegagalan dan keberhasilan dalam usaha ini sangatlah penting karena hasilnya tidak berakhir dengan hidup ini tetapi menjangkau hingga ke dalam kekekalan. Testimonis Jilid 5, halaman 411. Saudaraku, panggilan Tuhan bekerja untuk keselamatan jiwa adalah panggilan yang tertinggi dan termulia. Jadi, mari kita merelakan kehidupan kita untuk pekerjaan yang mulia ini karena hasilnya adalah kehidupan kekal, yaitu surga. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan karena berkat yang indah yang akan kami terima jika kami selalu bekerja dengan Engkau saja. Memberkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami rencanakan hari ini boleh jadi hanya untuk kemuliaan bagi namamu saja. Ini doa kami sekami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Jangan lupa untuk share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok pagi. Terima kasih telah menonton!